Selamat pagi, hari ini tanggal 10 Mei 2019 Matahari belum bersinar penuh Ini sudah jam 6 tapi belum bersinar penuh, mungkin sebentar lagi Ya, kami kembali ke DOF untuk melakukan pekerjaan besar terakhir Yaitu mengecat lambung bagian bawah Dan sekarang Monty sudah mulai mengamplas seperti biasa Persiapan sebelum mengecat Untuk pengecatan, setelah diamplas Kami akan melakukan pengecatan dasar dulu Rencananya hari ini kami akan memberi atau mengecat 4 lapisan 4 lapisan dasar Yang jaraknya setiap 1 lapisan itu 3 jam Jadi kalau sekarang Monty sudah mulai mengamplas mungkin Jam 8 atau bahkan sebelum jam 8 Kami sudah bisa mengecat lapisan dasar pertama Dan 3 jam kemudian lapisan kedua Dan seterusnya sampai lapisan keempat Dan itu masih lapisan dasar Besok baru kami akan mengecat dengan warna cat sesungguhnya yang kami inginkan Apa warnanya? Nanti kita lihat saja Dalam proses pengecatan ini juga kami seperti biasa harus memikirkan faktor cuaca Karena kalau hujan Ya susah juga kalau baru di cat sudah Kena hujan Jadi catnya langsung luntur Ke bawah Walaupun nanti akan ditaruh di air Tetapi pada saat pengecatan harus dibiarkan kering dulu Atau sebelum ditaruh di air Dan pengecatan kali ini tidak menggunakan semprotan Seperti waktu pengecatan lambung bagian atas Kali ini kami akan menggunakan roller Jadi seperti kalau pengecat di rumah pakai roller Jadi faktor angin tidak menjadi kendala yang besar atau berarti Untuk proses pengecatan kali ini Tetapi kalau anginnya terlalu besar ya Susah juga Artinya itu saja ya Nanti saya akan tunjukkan bagaimana perkembangan Ini adalah bahan-bahan untuk mengecat Ini untuk memberi lapisan dasar Jadi ada dua ini Dan ini Harus dicampur Keduanya Tiga banding satu Ya ini buat Pengencer dan Pelekatnya Juga Dan Ya ini baru satu Untuk lapisan dasar Dan mungkin ini Hanya untuk Dua lapis Ya kami tidak tahu Nanti bisa dilihat Kombinasi keduanya ini Bisa menghasilkan berapa lapis Lalu ini ada Lap pembersih Atau teklat Sebelum Mengecat Kami harus membersihkan Mengelap dengan lap ini Setelah di Amplas Ya Dipersihkan dengan teklat Ini Baru bisa dicat Dan ini Rollernya Rollernya Dan Foamnya Untuk mengecat Dan ini terakhir Adalah Gelas pencampur Karena Keduanya itu Harus dicampur Menjadi satu Dengan perbandingan Tiga banding satu Dan ini ada Gelas pencampurnya Gelas Reaksi Gelas kimia Ya Dan kami juga Membawa Gelas Pencampur Dari Dapur Siapa tahu Kami membutuhkan Ya Jadi Kali ini Kami akan Mengecat Sendiri Tidak Seperti Sebelumnya Dimana kami Mendapat Bantuan Dicatkan Oleh pihak Pengelola Dok Kali ini Kami mau Mencoba Sendiri Ya Jadi Waktu Kami Dicatkan Itu Ya Biayanya Memang Akhirnya Totalnya Lebih murah Jadi Kalau sebelumnya Kami membeli Bahan-bahan Untuk Mengecat Sudah 800 Dollar Lebih Itu Itu Baru Bahan-bahannya Saja Belum Mengecat Bahan-bahan Seperti ini Cat Puas Roller Itu Waktu itu Kami membeli Dan Ternyata Pada saat Pihak Dok Yang Mengecat Totalnya Biaya Yang dihabiskan Adalah 600 Dollar Jadi Lumayan Kami Hemat 200 Dollar Dan Ya Barang-barang Yang sudah Kami beli Tentunya Sudah Kami Kembalikan Jadi Kami Untung 200 Dollar Ya Jadi Proses Pengamplasan Sudah Selesai Sebentar lagi Kami akan Mulai Mengecat Lapisan Pertama Ya Atau Lapisan Dasar Pertama Ya Sebentar lagi Akan Perlihat Sekarang Masih Putih Kami akan Memberikan Lapisan Dasar Berwarna Abu-abu Karena ini Lapisan Dasar Sebetulnya Tidak Masalah Mau Berwarna Abu-abu Atau Putih Karena Nanti Tetap Adalah Cat Yang Sesungguhnya Warna Sesungguhnya Yang Menjadi Hasil Akhirnya Ini Hanya Untuk Lapisan Dasar Untuk Menutupi Mungkin Seperti Retak Tapi Bukan Retak Besar Setelah Blister Yang Ada Di Lapisan Fiber Blast Itu Supaya Tertutup Semua Rapat Sehingga Tidak Ada Celah Buat Air Untuk Masuk Dan Lapisan Dasar Itu Menurut Petunjuk Kita Bisa Memberikannya Sampai Lima Kali Lapisan Lima Lapisan Empat Sebetulnya Sudah Cukup Lima Kalau Ingin Supaya Lebih Mantap Supaya Lebih Tertutup Fiber Glass Tidak Ada Lagi Lapisan Tidak Ada Lagi Celah Lentang Lentang Yang Bisa Membuat Air Masuk Tapi Kita Akan Melihat Nanti Apakah Lima Cukup Bagi Kami Oke Bisa Jadi Kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sekarang kami sedang mencampur lagi selamat menikmati 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 ya akhirnya pengecatan lapisan kedua sudah selesai kapal berwarna putih dan sekarang kami akan mengecat untuk lapisan dasar yang ketiga berwarna abu-abu lagi dan setelah dua kali melakukan pengecatan masalahnya masih tetap sama jadi gelas mixing gelas atau gelas tempat mencampur cap dan dinnernya itu yang terbatas yang kami punya terbatas gelasnya juga apa namanya baki atau tray tempat mengecat itu yang kami punya ukurannya terbatas jadi hanya bisa mencampur sedikit jadi selalu berhenti baru setengah badan setengah sisi berhenti lalu kami harus mencampur lagi dan ya seperti itu itu kendalanya kami sudah mencoba jadi lebih cepat pergantiannya jadi Monti sebelum mungkin saat catnya sudah setengah terpakai Monti mulai mencampur cat baru sementara saya melanjutkan mengecat tapi ternyata masih kurang cepat juga tetap tetap lama jadi satu kali pengecatan itu satu setengah jam hampir dua jam jadi untuk hari ini rasanya tidak bisa terlalu ambisius untuk empat kali pengecatan hanya tiga kali pengecatan selamat pagi hari ini tanggal 11 Mei 2019 ya sekarang jam 8.30 pagi dan kami akan kembali mengecat jadi kemarin kami sudah mengecat dengan lapisan dasar banyak tiga kali dan setelah mengecat ada bagian yang bergerenjau jadi ini juga karena kesalahan kami juga dalam mengecat jadi kadang kami memaksa rollernya sudah kering sudah agak kering tetapi kami masih memaksa untuk mengecat dan itu membuat lapisan cat bergerenjal jadi tidak bagus tidak mulus dan sekarang sebelum memulai mengecat lapisan keempat kami mengamplas lagi seperti biasa ya tapi kami akan mengecat lapisan dasar lagi untuk dua kali lagi lapisan keempat dan lapisan kelima setelah ini kami akan mengecat dengan cat yang sesungguhnya tetapi sekarang kami mempunyai masalah apakah kami akan menggunakan cat yang sudah kami miliki atau membeli cat baru karena ternyata cat yang sudah kami miliki ini membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum jadi antara lapisan dasar dengan cat yang sesungguhnya itu harus ada jeda waktu yang lama jadi lapisan dasarnya harus dibiarkan dulu kering selama 24 jam lalu kami harus mengamplas lagi baru bisa mengecat dengan lapisan cat yang sesungguhnya itu dengan merk cat yang kami miliki sekarang jadi kami tidak tahu apakah itu baik atau tidak karena bagaimanapun juga berarti kami harus menunggu 24 jam minimal dan ini jauh dari tempat tinggal kami jadi seperti membuang buang waktu tapi juga kami belum tahu juga dengan pilihan pilihan yang lain mungkin ada merk cat lain yang lebih bersahabat untuk kami untuk waktu kami tetapi kami belum mengeksplorasi kemungkinan kemungkinan tersebut bisa jadi sekarang kalau kami pergi ke toko tunggu tentang peralatan perkapalan ternyata mereka tidak tidak tersedia cat seperti itu tidak tersedia jadi entahlah ini masalah kami sekarang dan bagaimana kelanjutannya ya nanti tentu saja akan saya infokan berita berikutnya ya ini hasilnya setelah lima kali pengecatan lapisan dasar jadi sudah bisa terlihat dan kami juga sudah melepas atau mencabut selotip yang yang kami pasang sebelumnya untuk untuk melindungi bagian bawah warna putih ya mari kita mendekat jadi sudah rata ya terlihat bagian putih dan bagian abu-abu terpisah dan memang ini masih ada bagian yang belum tercat ya karena ini baru tempat untuk menyangga kapal ini lalu juga seperti itu balok-balok lalu ada lagi ya itu nanti jadi setelah ini setelah setelah mengecat dengan cat sebenarnya lalu penyangga-penyangga ini akan dipindahkan dan ya pada saat dipindahkan atau digeser ke tempat lain ke titik lain dan pada saat itulah kami bisa mengecat bagian yang sekarang belum tercat dan prosesnya akan sama lagi harus diamplas dulu di cat kalau diberi lapisan dasar kalau ini lima kali ya itu juga lima kali sama sama semuanya untuk cat akhirnya kami memutuskan tidak akan mengganti merek cat yang sudah kami beli karena ya terlalu gambling ya terlalu bertaruh kalau sekarang pergi ke tempat atau hari ini pergi ke tempat peralatan kapal atau supply kapal lalu tidak ada cat yang kami cari dan kami harus mempelajari lagi bagaimana itu cara mengecatnya terlalu terlalu banyak lebih baik tetap setia tetap ya tetap kepada rencana semula saja tapi atau tidak tapi jadinya kami harus membiarkan cat lapisan dasar ini kering selama 24 jam sekarang sudah jam 1.30 siang jadi minimal jam 1.30 siang besok hari kami baru atau kami ya kami baru bisa mengamplas lagi sebelum mengecat dengan cat yang sesungguhnya jadi sekarang sampai disini dulu besok akan diteruskan lagi tukang catnya sekarang sedang bersantai karena sudah capek bekerja selama 2 hari dan terbakar matahari selamat pagi hari ini hari Senin tanggal 13 Mei 2019 jadi kemarin hari minggu kami mencoba mengecat tetapi ternyata cuaca tidak mendukung jadi hujan seharian kami pikir hujan akan berhenti setelah setelah hujan di pagi hari kami pikir akan berhenti dan cuaca akan cerah ternyata tidak tidak terjadi hujan seharian jadi hujan berhenti hujan lagi berhenti seperti itu jadi kami tidak bisa mengecat karena seperti biasa sebelum dicat harus diamplas dulu dan kalau dalam keadaan hujan nanti debu-debu hasil amplasnya hanya menempel semakin membuat kotor tidak karuan juga tentu saja tidak bisa dicat kalau cat baru tidak bisa kena hujan nanti luntur kemana-mana harus ditunggu kering dulu baru baru boleh kena hujan tetapi menurut ramalan cuaca hari ini akan mendung seharian tidak akan hujan akan mendung semoga saja benar semoga saja tepat ramalan cuaca itu jadi sekarang jam 6.40 pagi kami sudah bersiap untuk memulai proses pengecatan dan seperti biasa monti mengamplas dulu untuk pagi ini setelah mengamplas kami akan mengamplas lalu mengelap tentunya mengelap sisa-sisa amplasan debu-debu amplasan lalu membuat garis baru menandai garis baru untuk batas cat dan setelah itu kami akan mengecat dan cat ini tidak perlu dicampur bisa langsung dari kalengnya langsung mengecat jadi seharusnya prosesnya lebih cepat paling tidak hari ini warna cat yang sesungguhnya akan mulai terlihat di kapal walaupun mungkin hanya lapisan pertama karena minimal harus dua lapis tetapi paling tidak ada satu lapisan dulu dan merubah warna kapal dari satu lapisan atau dari lapisan pertama ke lapisan kedua kami harus menunggu selama 10 jam jadi kami tidak tahu apakah kami bisa mengecat untuk lapisan kedua tapi harapan kami paling tidak satu lapisan lapisan pertama bisa dilakukan dan warna kapal akan berubah oke nanti tentunya saya akan perlihatkan perkembangannya hasilnya dan sementara itu sementara itu sekarang saya akan memperlihatkan prosesnya Monty mengamplas akhirnya setelah mengamplas selama 3 jam kami selesai juga mengamplas jadi sekarang setelah ini kami akan mulai memasang tali bukan tali tape selotep untuk batas pengecatan dan mulai mengecat sementara itu saya akan perlihatkan kegiatan di ICW lihat kegiatan selamat menikmati 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 selamat menikmati